Intro Jika kita bicara mengenai sebuah negara maka yang akan terlintas di benang kita adalah sebuah tempat yang dihuni oleh jutaan penduduk guys Namun tau gak kamu bahwa ada beberapa negara di dunia ini yang penduduknya cuma ratusan orang bahkan ada yang cuma tujuh orang Penasaran guys? Selamat datang di channel Fakta Nyata dan ini dia 7 negara dengan penduduk paling sedikit di dunia Tapi sebelum kita lanjutin videonya ayo bareng-bareng guys kita ramein channel ini dengan cara klik like dan juga subscribe buat kamu yang belum Oke guys Number 7 Negara Tuvalu Tuvalu adalah sebuah negara terpencil di selatan Samudera Pasifik dekat dengan Kepulauan Fiji dan Kiribati Penduduk asli Tuvalu disebut sebagai orang Polinesia Mereka bertubuh tinggi besar, berkulit coklat dan berambut ikal guys Populasi orang di Tuvalu hanya sekitar 10.000 jiwa guys Selain menyandang gelar sebagai salah satu negara terkecil, Tuvalu juga disebut sebagai negara termiskin di dunia Number 6 Negara Nauru Nauru adalah negara republik paling kecil di dunia dan juga sepi dengan jumlah penduduk kurang dari 10.000 jiwa Negara ini gak punya sistem transportasi umum dan pemasukan tetap untuk negara Masalah lingkungan membuat negara ini jadi gak populer di kalangan turis guys Selain itu pula hampir 70% penduduk Nauru tuh mengalami obesitas Penduduknya sedikit tapi gendut-gendut guys Negara Niwe Niwe adalah pulau kecil yang berada di Oceania Penduduknya sekitar 1.000 orang guys Meskipun pulau ini punya pemandangan yang bagus tapi sektor pariwisata disana gak terlalu maju Oleh sebab itu pemasukan negara ini bergantung pada bantuan luar negeri khususnya dari Selandia baru Populasi yang ada di pusat kota Niwe gak lebih dari 600 orang Namun demikian negara ini punya bandara dan supermarket loh Ya meskipun cuman sebiji doang sih Kira-kira ada internet gak ya disana Kerajaan Seborga Negara dengan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan ini dipimpin oleh Tremendosnes Marcello I Jumlah penduduknya sekitar 300 orang guys Kerajaan Seborga sebenarnya adalah sebuah desa yang berada di garis perbatasan Italia dan Perancis Nah karena jumlah penduduknya yang sedikit Negara ini hanya punya 3 tentara di sektor pemerintahannya Yakni Menteri Pertahanan dan 2 orang pengawalnya Kerajaan Hood River Kerajaan Hood River dibangun oleh Leonard Kasle Orang yang mendeklarasikan lahan pertaniannya untuk menjadi sebuah negara independen Negara ini dihuni oleh 30 orang guys Walaupun Hood River gak diakui oleh negara lain Hood River tetap punya mata uang, perangkau, dan paspor sendiri Kayaknya hidup di negara ini damai ya guys Gak ada persaingan antar tetangga Apalagi ribut-ribut politik tuh Kerajaan Sealand Yang ini mungkin sudah cukup populer ya guys Negara yang berbentuk kerajaan ini berlokasi sekitar 6 mil dari Laut Great Britain Asiknya nih guys Kalau kamu tinggal di negara ini Kamu bisa beli gelar sesukamu Hanya dengan mengeluarkan beberapa ratus pond sterling Kamu bisa dapat gelar mulia coy Ngomong-ngomong luas wilayah negara ini sempit banget Udah kayak lapangan bola Oh iya kerajaan Sealand hanya dihuni oleh 27 orang saja Republik Molosia Republik Molosia dibentuk oleh Kevin Bouch yang berlokasi di Nevada Populasi yang ada di negara ini cuma berjumlah 7 orang guys Yakni Kevin Bouch dan keluarganya ditambah 3 ekor anjing dan seekor kelinci Walaupun jumlah penduduknya gak lebih banyak dari tempat kursus menjahit ini Molosia punya lagu nasional dan benderanya sendiri guys Bahkan negara ini punya hukuman mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh warganya Atau lebih tepatnya oleh keluarganya Hidup cuma bertujuh gimana rasanya ya guys Main futsal aja kurang orang ini mah Itu tadi guys 7 negara paling sepi dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia Jangan lupa like jika kamu suka dengan video ini Tuliskan juga komentarmu di bawah ya guys Thanks udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya See you guys Jangan lupa like ya guys